Orang-orang di alam astral kedua gemetar karena ketakutan muncul di mata mereka. Lei Qianzong bahkan lebih gelisah. Kau berani membunuhku, tahukah kamu siapa aku? Saya dari Sky Thunder City. Kalau kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalaku, Sky Thunder City akan mencabik-cabikmu. Mencabik-cabikku, jadi kemengancamku? Iya, senyum linsuan menghilang saat cahaya kemasan berkedip di matanya. Saya paling benci diancam. Dia melangkah maju sementara langit dan bumi bergetar bersamanya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya. Semua orang ketakutan. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia benar-benar akan menyerang Lei Qianzong? Lei Qianzong juga terkejut. Dia melihat sosok yang mendekat dan berteriak. Kamu berani membunuhku? Tahukah Anda seperti apa keberadaan Sky Thunder City? Anda terlalu banyak berpikir. Kau terlalu naif. Apakah pikir aku hanya bisa menyiksamu dengan membunuhmu? Ada banyak cara untuk membuat Anda berharap mati saja, ada pula cara untuk membuat Anda menyesal dilahirkan di dunia ini. Saya bisa memberi Anda sedikit rasa dari semuanya. Jangan khawatir, aku punya banyak ramuan di tanganku. Aku jamin kau akan tetap hidup setelah rasa sakit ini. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Cara macam apa ini? Jika Lei Qianzong benar-benar jatuh ke tangan musuh, itu tidak akan mudah bahkan jika dia ingin mati. Lei Qianzong juga mundur ketakutan, wajahnya pucat. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang berani memperlakukannya seperti ini. Perlu diketahui, saat ia datang ke alam astral pertama, entah itu suku sembilan neter, istana burung vermilion, atau para ahli dan tetua lembah naga, mereka semua sangat hormat saat melihatnya. Tidak ada seorangpun yang berani menyinggung perasaannya, dan tidak ada seorangpun yang berani menyinggung Sky Thunder City. Namun kini, muncullah sosok yang tak kenal takut. Ia langsung melukainya dan bahkan ingin menyiksanya hingga ia ingin mati saja. Sejujurnya, dia sungguh takut. Berdengung. Petir menyambar tubuhnya saat hukum itu menyebar. Dia segera mundur. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi? Lin Xuan mencibir. Dia tidak bergerak, tetapi air di bawah kakinya membentuk tiruan dan menghalangi jalan musuh. Pada saat berikutnya, Kun Avatar Lin Xuan bergerak secepat kilat dan muncul di depan Kun Avatar. Blokir untuk saya. Lei Qianzong melepaskan delapan belas hukum petir, membentuk perisai mengerikan yang menutupi seluruh area. Namun, semuanya hancur hanya dengan satu tamparan. Wajah Lei Qianzong juga menerima tamparan keras. Tulangnya retak akibat pukulan itu. Dia terjatuh ke tanah dan bumi pun hancur berkeping-keping. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ia meraung bagaikan orang gila, tetapi yang menyambutnya adalah tendangan. Kaki Lin Xuan dipenuhi hukum nomologi. Pada saat ini, seolah-olah mereka telah berubah menjadi monumen surgawi saat dia menginjaknya. Dengan suara berderak, semua orang dapat mendengar dengan jelas suara tulang patah. Siapa yang tahu berapa banyak tulang yang hancur karena hentakan ini? Hal ini menyebabkan Lei Qianzong berguling-guling di tanah. Setiap kali dia berguling, sebagian dunia akan hancur. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Tapi, sepasang cakar itu dengan kuat menginjak tubuhnya, membuatnya putus asa. Aku tidak punya dendam padamu, tapi kau sudah mencoba membunuhku berkali-kali. Apakah kau benar-benar berpikir aku orang yang mudah ditipu? Sekarang, aku akan biarkan kau merasakan akibat kesombonganmu. Lin Xuan mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan kakinya, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di tubuh lawannya. Apa? Ketika Lei Qianzong mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dengan sedikit kebingungan. Apakah dia menyinggung orang ini? Lin Xuan mencibir. Apakah kamu tidak mengenaliku? Sebelumnya di Gunung Sembilan Naga, aku tidak memprovokasimu, tetapi kamu menggunakan statusmu untuk menekanku. Kamu bahkan ingin membunuhku. Pada saat itu, pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan terjadi? Itu kamu. Kau lah yang pantas mati. Lei Qianzong berteriak seperti orang gila. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang terjadi di Gunung Sembilan Naga? Itulah pertama kalinya dia merasa ada yang memprovokasinya. Saat itu, orang itu juga berada di lapisan surgawi pertama. Dia tidak menyangka orang itu adalah orang ini. Sialan, aku sangat membencimu. Seharusnya aku membunuhmu saat itu. Lei Qianzong meraung seperti orang gila, tetapi dia ditampar ke tanah. Separuh wajahnya hancur. Lin Xuan mencibir. Kamu sangat kuat. Apakah kamu benar-benar berpikir ini adalah pertama kalinya kamu kalah dariku? Sejujurnya, ini adalah keempat kalinya kita bertarung. Ini juga kedua kalinya aku mengalahkanmu. Apakah kamu sungguh-sungguh mengira dirimu seorang jenius? Jujur saja, kamu hanya seekor semut di hadapanku, jadi kamu tidak punya hak untuk sombong. Dari empat pertukaran, dia kalah dua kali. Lei Qianzong tidak dapat mempercayainya. Siapa orang ini? Tiba-tiba, dia teringat akan sebuah kejadian. Saat dia berada di Gunung Sembilan Naga, saat dia berada di Aliansi, saat dia berada di dunia bawah tanah, dan sekarang. Keempat orang ini semuanya berada di lapisan surgawi pertama. Awalnya dia mengira ada begitu banyak monster di lapisan surgawi pertama, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Keempat orang ini semuanya orang yang sama. Itu kamu? Selalu kamu? Lei Qianzong akhirnya mengerti. Melihat matanya, Lin Xuan tersenyum. Sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Kamu bisa mengerti. Tapi kenapa? Kau sudah menjadi tawananku. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya butuh waktu sebentar. Bunuh aku. Beranikah kau? Jika kau membunuhku, Sky Thunder City akan mengirim lebih banyak orang suci yang mengerikan untuk membunuhmu. Huff, walaupun kau bisa mengalahkanku, kau tak berani melakukan apapun padaku. Patah tulang seperti ini tidak ada apa-apanya bagi orang suci seperti saya. Itu bahkan tidak tergores sedikitpun. Lei Qianzong tertawa. Ngomong-ngomong, kamu masih khawatir tentang identitasku. Meskipun aku kalah darimu, selama kamu memberiku kesempatan, aku bisa melawan. Jika aku membunuhmu, aku akan membuatmu berharap mati. Kulit kepala semua orang mati rasa. Memang, identitas Lei Qianzong terlalu mengerikan. Tidak ada yang berani melawannya. Bahkan orang itu tidak akan berani membunuhnya. Kamu sangat percaya diri, tetapi kali ini kamu masih salah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, ada semacam rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Karena kamu masih tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Rune emas berputar di mata Lin Suan saat dia mengaktifkan teknik matanya. Lei Qianzong langsung terpukul. Jiwanya terpelintir saat dia berteriak dengan gila. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih menyedihkan. Orang-orang kudus yang mendengarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Bunuh aku, bunuh aku cepat. Kesadaran Lei Qianzong sudah kabur. Dia lebih baik mati daripada menderita siksaan seperti ini. Sialan, biarkan saudara Lei pergi. Teman-temannya di sekelilingnya meraum dengan gila. Identitas Lei Qianzong bukan orang biasa. Dia berasal dari kota Sky Thunder. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Pada saat itu, mereka juga akan terlibat. Oleh karena itu, mereka tidak peduli dengan wajah mereka. Mereka hanya bisa menyerang bersama-sama. Melihat orang-orang itu, Lin Suan menoleh dan gelombang laut biru melonjak. Tiba-tiba, cahaya kemasan di matanya berubah menjadi hijau zamrut. Dengan dia sebagai pusatnya, serangan jiwa menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, orang-orang suci di dekatnya terkena serangan. Ah! Segala macam teriakan memilukan terdengar. Mereka tidak menyangka serangan jiwa lawan akan begitu cepat. Para penonton juga ketakutan. Mereka cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Terlalu kuat. Siapakah orang ini? Hanya dengan sekali pandang saja sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang suci. Metode ini sungguh luar biasa. Kapan keahli yang luar biasa seperti itu muncul di alam bintang pertama mereka? 3532 Menghentikan begitu banyak orang suci sendirian dan menyiksa Lei Kian Zong sampai ia berada di antara hidup dan mati, metode ini terlalu menakutkan. Semua orang merasa ngeri, mereka tidak ragu bahwa nasib Lei Kian Zong akan menyedihkan. Namun, pada saat ini, aura dewa yang mengerikan datang dari jauh. Setelah itu, sesosok tubuh bergegas mendekat. Siapa ini? Beraninya kau menyerang seseorang dari Sky Thunder City? Apakah kau sudah bosan hidup? Cepatlah datang ke sini untuk mati. Suara ini dipenuhi guntur yang tak berujung. Seorang santo, santo yang bahkan lebih menakutkan. Ketika mereka melihat hukum langit dan bumi, orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Aura-orang suci ini terlalu kuat. Ia telah melampaui Lei Kian Zong dan para jenius lainnya dari alam astral kedua, dan sepertinya orang ini juga seorang ahli dari kota guntur langit. Kakak senior, selamatkan aku. Wajah Lei Kian Zong dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat sosok itu. Hebat, seorang ahli dari kota Sky Thunder ada di sini. Kali ini dia diselamatkan, sekali dia diselamatkan, dia akan menggunakan segala caranya untuk menyiksa orang ini sampai mati. Seorang santo dari Sky Thunder City. Lin Suan menginjak Lei Kian Zong, matanya berkedip saat dia mengangkat kepalanya. Cepatlah lepaskan adikku, apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan pelanggaran hukum yang berat? Ketika sosok itu tiba dan melihat penampilan Lei Kian Zong, dia langsung marah. Kejeniusan Sky Thunder City mereka benar-benar diinjak-injak oleh seseorang, ini tidak bisa dimaafkan. Berlututlah dan terima kematianmu. Terdengar suara dingin. Lin Suan tertawa. Sombong sekali, tidakkah kau lihat bahwa adikmu ada di tanganku? Kau ingin menyelamatkan adikmu. Baiklah, seperti yang kau katakan, berlututlah dan bersujud padaku, maka aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Apa? Ketika kata-kata itu keluar, para jenius dari alam astral kedua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bocah ini benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu. Lei Kian Zong meraung dengan marah. Bocah, kau sudah mati, kakak seniorku adalah orang suci lapisan keempat. Kamu pasti akan mati. Bising. Lin Suan mendengus dingin dan menginjak wajah lawannya, menghancurkannya. Darah mengalir ke tanah. Adapun sage surga keempat, dia sangat marah. Sialan. Auranya sangat mengerikan, berubah menjadi tekanan tak tertandingi yang menekan Lin Suan dengan kejam. Baginya, dia bisa menghancurkan pihak lain hanya dengan sekali tatapan. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia harus mengakui bahwa kekuatan sein tingkat keempat sangat mengerikan. Tapi lalu kenapa? Dengan teriakan dingin, dia langsung meraih panggung Lei Kian Zong dengan satu tangan dan mengangkatnya, menggunakannya sebagai perisai. Tekanan yang mengerikan menghantam tubuh Lei Kian Zong, menyebabkan tubuhnya hancur. Dia berteriak seperti babi yang disembeli. Ketika orang suci langit keempat melihat kejadian ini, dia segera menarik hukum langit dan bumi. Dia menggertakan giginya dan berkata, Dasar hina dan tak tahu malu, beraninya kau menggunakan adikku sebagai tameng. Apakah aku hina dan tak tahu malu? Kamu, seorang sage surga keempat, menyerangku, seorang sage surga pertama. Bukankah kamu hina dan tak tahu malu? Dalam hal tidak tahu malu, aku tidak dapat dibandingkan dengan Sky Thunder City milikmu. Orang suci surga keempat begitu marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti ini, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi kota guntur langit. Namun sekarang, seekor semut level satu berani bersikap begitu berani. Bocah, aku sarankan kamu untuk tidak membuat kesalahan. Kekuatan Sky Thunder City kita bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Jadi, jika kau patuh melepaskan adik mudaku sekarang, aku dapat menyelamatkan hidupmu. Mengampuni nyawaku, sungguh nada sombong. Haruskah aku yang berterima kasih padamu? Lin Suan mendengus dingin. Begitu kau tiba, kau menyerangku tanpa bertanya apa yang sedang terjadi. Sungguh mendominasi. Kenapa kamu tidak bertanya padaku apa yang terjadi? Mungkin adikmu melakukan sesuatu yang salah. Tidak ada yang benar atau salah. Apa yang dilakukan murid-murid kota petir langitku adalah benar. Anda memang sombong. Namun, saya juga dapat mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu benar. Kalau kau memang ingin menyelamatkan nyawa adikmu, maka patuhilah apa yang aku katakan. Apa yang kamu inginkan? Santo surga keempat menggertakkan giginya. Sangat mudah. Cepat kembali ke tempat asalmu. Aku bisa mengampuni nyawanya, tetapi dia terus-menerus memprovokasiku. Dia bahkan mencoba membunuhku berkali-kali. Saya harus membalas dendam untuk ini. Dia dapat terhindar dari kematian, tetapi dia tidak dapat lolos dari hukuman. Setelah aku selesai menghukumnya, aku akan membiarkannya pergi. Apa, kamu benar-benar berani menyerang orang-orang di Sky Thunder City? Santo surga keempat langsung marah besar. Huff, jika kau tidak pergi, aku jamin dia akan mati. Dengan itu, Lin Suan mengerahkan kekuatan dan mematahkan salah satu lengan Lei Qianzong. Darah suci langsung mengalir keluar. Anda. Sein surga keempat langsung marah. Aura mengerikan muncul dari tubuhnya. Petir tak terbatas saling terkait dan membentuk palu dewa petir. Ia melayang di antara langit dan bumi. Hukum dao petirnya jauh lebih mengerikan daripada Lei Qianzong. Apakah kamu ingin bertarung? Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh. Dia siap membunuh Lei Qianzong kapan saja dan bertarung sampai mati. Namun pada saat ini, kekosongan beriak dan sosok kuat lain turun. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di antara langit dan bumi. Ketika orang banyak melihat dengan saksama, mereka menemukan bahwa itu adalah Fuhong Ye. Daun-daun merah berjatuhan dari istana langit satu demi satu, membawa hukum dao. Daun-daun itu seperti daun dari dunia abadi, menyebabkan banyak orang berseru kagum. Tidak diragukan lagi, orang yang datang adalah seorang ahli. Memang, mereka melihat sesosok berjalan keluar dari celah kehampaan. Pria itu berpakaian merah. Dia tinggi dan ramping, rambutnya putih keperakan dan wajahnya sangat tampan. Matanya yang panjang dan sipit dipenuhi dengan aura suci yang tak terbatas. Saat dia muncul, dia memblokir palu dewa petir di langit. Lin Xuan merasakan tekanan di tubuhnya langsung berkurang. Dia juga mengangkat kepalanya dan menatap pria berambut perak berjubah merah itu dengan heran. Itu kamu. Fu Hongye, orang suci surga keempat sangat terkejut. Pupil matanya mengecil hingga seukuran jarum. Jelaslah dia mengenal pendatang baru itu dan tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Setelah keterkejutan awalnya, wajahnya menjadi muram dan dia berkata dengan dingin. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pria berambut perak berjubah merah itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu mengapa kau persulit aku? Aku menghentikanmu karena aku tidak tahan. Aku tidak menyangka orang-orang dari kota petir langit alam astral kedua begitu tidak tahu malu. Menggunakan perbedaan kultivasi dan usia untuk menindas junior. Aku tidak ingin mereka berpikir bahwa orang-orang di alam astral kedua semuanya sampah yang tidak tahu malu. Itulah sebabnya aku datang untuk menghentikanmu. Apakah Anda memiliki masalah dengan hal itu? Suara pria berambut perak berjubah merah itu tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Suaranya membawa aura yang mendominasi. Pada saat yang sama, itu dipenuhi dengan penghinaan. Tampaknya pria berambut perak berjubah merah itu meremehkan tindakan pihak lain. Sialan, jangan sombong. Orang suci surga keempat menggertakkan giginya. Beraninya pihak lain memanggilnya orang yang tidak tahu malu. Hal ini membuatnya begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Namun, dia tidak bertindak gegabuh karena pria di depannya sangat kuat. Dia sedikit takut. Kau lihat apa yang terjadi pada Fuhong Ye. Anak itu melukai adikku dan sekarang dia ingin menyiksanya. Bagaimana mungkin aku tidak bertindak? Ini masalah Sky Thunder City milikku. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Lagi pula, bukan aku yang mau ikut campur. Anak itu yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia dengan patuh melepaskannya sekarang dan berlutut untuk mengakui kesalahannya, saya dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. 3533 Anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika dia patuh melepaskan para sandera dan berlutut mengakui kesalahannya, saya dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Setelah selesai berbicara, dia menunduk. Pria berjubah merah dan berambut perak itu juga menunduk. Dia melihat Lin Suan. Lin Suan mengerutkan kening dan berkata dengan keras. Kau ingin aku mengakui kesalahanku? Sungguh lelucon. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sky Thunder City lah yang menindas saya selama proses berlangsung. Saya hanya membela diri. Jika kau ingin aku berlutut, itu seharusnya kau dari kota Sky Thunder. Sikap Lin Suan tegas. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Sage surga keempat mendengus. Fu Hongyei, kau lihat itu. Bukannya aku ingin menyerangnya. Dialah yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Benarkah demikian? Mengapa saya mengaguminya? Saya merasa bahwa ia tidak takut pada kekuasaan. Keberaniannya patut dipuji. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu benar-benar ingin melawan Sky Thunder City? Apakah kau pikir aku takut padamu? Pada titik ini, tangan bersayap petir milik petapa surga keempat muncul di belakang punggungnya dan tongkat petir muncul di tangannya. Terbentuk dari daul langit dan bumi. Kekuatannya tak tertandingi. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Tria berambut perak itu menyipitkan matanya. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Pada saat berikutnya, dia menjentikan jarinya dan selembar daun merah muncul di ujung jarinya. Ada sebilah pedang tajam terhunus di daun merah itu. Meskipun itu hanya sehelai daun, namun itu membuat petapa langit keempat merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia segera memanggil perisai dewa petir dan armor pertempuran petir muncul di tubuhnya untuk mempertahankan dirinya. Tenang saja, banyak orang muncul di sekitarnya lagi. Mereka adalah orang-orang dari Lembah Naga, Aula Delapan Desolasi, dan Istana Burung Vermilion. Orang-orang dari suku Sembilan Neter juga bergegas dan mencoba membujuk mereka. Di antara mereka, seorang ahli dari Lembah Naga keluar dan berkata, Rekan Taois ini pastilah seorang ahli dari alam astral kedua. Saya ingin tahu, dari kota Sein mana Anda berasal? Tentu saja dia bertanya pada pria berjubah merah dan berambut perak. Saya Fuhong Ye, dari kota Wushuang. Kota tanpa akhir, semua orang terkejut. Ini adalah kekuatan besar dari alam astral kedua. Itu adalah kota suci kedua yang mereka dengar setelah kota petir langit. Pakar dari Lembah Naga tersenyum. Jadi dia adalah rekan Taois dari kota Wushuang. Saya punya tes spiritual berusia 10.000 tahun. Benar, Daofren. Ini masalah Sky Thunder City mereka. Kenapa kita tidak biarkan mereka menyelesaikannya sendiri? Apakah Lembah Naga akan campur tangan? Kerumunan itu terkejut, tetapi Lin Suan menyipitkan matanya. Sungguh tidak tahu malu. Kedengarannya adil, tetapi bagaimana dia bisa menyelesaikannya sendiri? Biarkan seorang petapa surga keempat menyerang seorang petapa surga pertama. Dia langsung mendengus dingin. Kalau kamu tahu ini masalah kota guntur langit dan tidak ada hubungannya dengan Lembah Nagamu, lalu kenapa kamu melompat keluar? Apakah Anda memenuhi syarat untuk ikut campur dalam urusan saya? Bocah nakal, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, kan? Ekspresi ahli Lembah Naga juga menjadi gelap. Aku menasihatimu karena niat baik. Mencoba membujuknya agar bersikap baik. Lin Suan mencibir. Aku tidak tahu niat baik apa yang kamu miliki. Kau menarik ahli itu dan membiarkan seorang lapisan surgawi tingkat 4 menyerangku. Apakah ini kebaikan? Menurutku, kamu hanya tidak berperasaan dan tidak bermoral. Kurang ajar, kau sedang mencari kematian. Dia sangat marah, dan hawa dingin yang menusuk muncul di tubuhnya. Nak, apakah kepercaya aku bisa menghancurkanmu tanpa bantuan Sky Thunder City? Kenapa kamu marah? Bukankah kamu melompat keluar untuk memeluk paha Sky Thunder City? Bukankah kamu ingin memasuki alam astral kedua dan memasuki Sky Thunder City? Mengapa engkau berbicara begitu benar dan membantu aku demi kepentingan egoismu sendiri? Lucu sekali. Juga, apakah kau sungguh mengira bahwa kau dapat membunuhku? Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Saga Lembah Naga bukanlah sage lapisan surgawi tingkat 4, tetapi sage lapisan surgawi tingkat 3. Bagaimana bisa seorang bijak bersikap begitu sombong di hadapannya? Apakah kau benar-benar mengira kau dapat bersaing dengan seorang sage lapisan surgawi tingkat 3? Ahli Lembah Naga juga marah, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin dingin dan menggigit. Kamu hanya mengandalkan kultifasimu untuk menjadi sombong. Kamu baru hidup beberapa ribu tahun. Jika kita berada di level yang sama, tidak ada bedanya antara membunuhmu dan membunuhmu. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan menentang Lembah Naga lagi, dan sikapnya masih sangat arogan. Anak yang ceroboh, tidak heran kau menyinggung Sky Thunder City. Sepertinya kau benar-benar tidak punya harapan. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyingkirkan semut sepertimu. Ahli Lembah Naga itu sangat marah, dan orang-orang di sekitarnya mencibir. Pertama, dia melawan kota guntur langit sendirian. Sekarang, dia melawan Lembah Naga. Apakah dia sudah bosan hidup? Kau ingin memanfaatkanku untuk menjilat Sky Thunder City. Kau salah paham. Jika kau berani melompat-lompat di depanku lagi, aku akan membunuhmu juga. Mata Lin Suan juga dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Lembah Naga, karena kedua belah pihak memiliki dendam sejak awal. Bagus, bagus, bagus. Nak, karena kau bilang begitu, jangan salahkan aku jika mengambil tindakan. Sang Santo Lembah Naga melangkah maju. Suara berderak keluar dari tubuhnya, lalu sebuah tangan besar keluar dan menamparkan ke depan. Tangan itu membawa kekuatan yang tak tertandingi, dan membuat dunia bergetar saat menyelimuti Lin Suan. Lembah Naga adalah garis keturunan ras naga, dan fisik mereka sangat kuat. Huff, gelombang. Seperti yang diharapkan dari anjing tua yang tidak tahu malu. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mencengkeram kepala Lei Qianzong dengan satu tangan, dan tangan lainnya mengepal, lalu meninju ke depan. Api yang tak terbatas menari-nari di tinjunya, menyatu membentuk matahari. Matahari itu meledak, membuat orang-orang merasa gatal. Ledakan, ledakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu di langit, dan aura kekerasan menyebar ke segala arah. Setelah pertukaran itu, keduanya mundur bersamaan. Penonton tercengang, fisik lawannya sebanding dengan seorang sage. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli dari Lembah Naga. Ahli super dari ras naga mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada seorang sage level 3 biasa. Tetapi sekarang, dia tidak berdaya menghadapi lawannya. Apakah ini yang biasa kau pamerkan di hadapanku? Tidak banyak, mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Sage lembah naga menjadi gila. Aku pasti akan membunuhmu. Dia benar-benar marah. Jika dia tidak membunuh lawannya, dia akan kehilangan muka. Itu. Sang sage lembah naga meraung, dan darah naganya mengalir deras. Bersama dengan hukum langit dan bumi, darah itu membentuk 36 sinar cahaya. Seperti 36 tombak naga, mereka menusuk ke bawah. Sinar cahaya ini terlalu terang, dan membawa serta kekuatan mengerikan yang membuat orang gemetar. Bahkan seorang sage level 3 akan tertusuk dalam sekejap. 36 jenderal naga memenuhi seluruh kekosongan. Mereka tidak bisa dihancurkan dan telah sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Tombak dewa darah naga, tampaknya sage lembah naga benar-benar marah. Dia menggunakan teknik yang mengerikan sejak awal. Menghadapi teknik yang mengerikan seperti itu, Lin Suan sama sekali tidak takut. Dia mendengus, dan raungan naga keluar dari tubuhnya. Kemudian, 81 sinar pedang ki keluar dari tubuhnya. 81 sinar pedang ki menyapu sembilan langit, dan dengan niat membunuh dingin yang menggigit, ia melesat keluar dan bertabrakan dengan 36 tombak naga. 3534 Masing-masing dari 36 tombak naga itu sangat mengerikan, tetapi energi pedang Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Selain itu, jumlah energi pedangnya dua kali lipat dari milik lawan. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, 81 pedang ki menghancurkan 36 tombak naga. Pedang ki yang tersisa juga menyerang dragon fali sage. Seperti yang diharapkan, sage lembah naga meraung dan mengayunkan tinju naganya. Tinju itu mengenaiki pedang dan mengeluarkan suara berdenting. Tinjunya benar-benar terpotong. Darah naga mengalir keluar dan mewarnai langit menjadi merah. Dia juga terdorong mundur oleh kekuatan ini. Dalam percakapan sederhana, dia terluka. Selain itu, dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia tidak tahan lagi. Sambil meraung, dia mengeluarkan tombak naga sungguhan. Itu adalah senjata suci. Dia adalah ahli yang bertarung dengan Mubai dengan senjata suci. Sekarang dia berhadapan dengan Lin Suan, dia mengeluarkan senjata suci-nya lagi. Aura Sein Pat yang mengerikan menyebar dan menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Semua orang dengan panik mundur. Lin Suan menyipitkan matanya dan mencipir. Senjata suci sungguh tak tahu malu. Kenapa? Kau tak bisa mengalahkanku, seorang level 3, jadi kau ingin menggunakan senjata suci. Apakah kamu tidak takut di olok-olok dunia? Tidak seorang pun akan mengatakan apapun jika aku membunuhmu. Wajah sage lembah naga sangat dingin. Kali ini, dia harus membunuh Lin Suan bahkan jika dia kehilangan muka. Ledakan. Ia mengayunkan tombak naganya dan menembus langit. Seolah-olah ada naga sungguhan yang menari di antara langit dan bumi. Oh tidak, anak itu dalam bahaya. Ia, petapa lembah naga aslinya adalah seorang level 3, dan dengan senjata sucinya, dia sebanding dengan seorang level 4. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak bisa mengalahkannya. Itu sudah pasti. Dia mungkin akan terbunuh kali ini. Semua orang berdiskusi. Orang-orang lembah naga dan istana burung Vermilion mencibir. Orang-orang di kota Sky Thunder juga tampak dingin. Sepertinya mereka tidak perlu melakukan apapun. Orang lain bisa membunuh Lin Suan. Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Untuk membunuhnya, mereka mengeluarkan senjata suci. Namun, apakah mereka pikir mereka bisa membunuhnya dengan senjata suci? Naif sekali. Bersaing dengan senjata. Dia tidak takut pada siapapun. Dia segera mengeluarkan pagoda bijak agung dan menghancurkannya ke depan. Menara Gritsage membesar di angkasa bagaikan gunung besar dan menghancurkan kehampaan. Ledakan. Suara-suara berdenting terdengar, dan dunia mulai bergemuruh. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah. Para penonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena keterkejutan. Beberapa dari mereka memuntahkan darah, dan banyak dari mereka dengan cepat membuka sein domain mereka. Gemuruh hebat itu berlanjut untuk waktu yang lama. Terjadi kekacauan di dunia sebelum berangsur-angsur tenang. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Mereka melihat sebuah pagoda menghalangi tombak naga. Bukan saja dia tidak terbunuh, tetapi dia juga mampu menangkis serangan itu. Semua orang tercengang, karena menurut mereka, sama sekali tidak mungkin dia bisa menangkis serangan ini. Namun, kebenarannya berada di luar dugaan mereka. Bukan saja pihak lainnya masih hidup, ia bahkan berhasil memblokir tombak naga. Sialan, apa sih pagoda di tangan anak itu? Dia benar-benar mampu memblokir artefaksen. Itu pasti jenis artefaksen yang lain. Anak ini benar-benar memiliki artefaksen. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak menyangka kartu Truflin Suan begitu dalam. Para ahli dari lembah naga juga terkejut. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Fakta bahwa lawannya memiliki artefaksen membuatnya merasa tidak percaya. Sial, siapa sebenarnya anak ini? Namun, dia tidak peduli lagi. Kedua belah pihak sudah bermusuhan, dan dia harus membunuhnya. Nak, aku tidak menyangka kau memiliki artefaksen. Ini sungguh mengejutkan. Namun, sangat disayangkan kultifasimu terlalu rendah. Kamu tidak dapat melepaskan kekuatan artefaksen. Setelah kau meninggal, artefak suci milikmu ini akan menjadi milikku. Sekarang, saya akan menunjukkan perbedaan dalam tingkat kultifasi. Orang suci lembah naga mencibir. Darah naga di tubuhnya melonjak, dan kekuatannya meledak. Tombak naga di tangannya bersinar dengan runedau yang menyilaukan, dan suara naga terdengar. Lingkungan sekitar mulai tenggelam, dan retakan yang mengerikan mulai menyebar. Terlalu menakutkan, artefaksen mulai bangkit. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa sein lembah naga benar. Perbedaan tingkat kultifasi akan menyebabkan kekuatan artefaksen menjadi berbeda. Bahkan jika Lin Suan memiliki artefaksen, dia mungkin tidak akan mampu melawan sein lembah naga. Orang tua, kau terlalu percaya diri. Namun, kau benar tentang satu hal. Saat kau mati, tombak naga itu akan menjadi milikku. Lin Suan mencibir. Dia membuka pagoda Sage Agung, dan bola api keluar dan menyapu ke depan. Suara mendesing. Saat api itu muncul, ia melepaskan panas yang mengerikan. Wajah semua orang berubah. Tidak baik. Wajah orang suci tingkat tiga lembah naga berubah, dan dia segera mundur. Namun, dia terlambat. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak menyangka akan ada api aneh seperti itu di pagoda Sage Agung. Oleh karena itu, dia terlalu dekat dan sudah terlambat baginya untuk mundur. Api di dalamnya adalah api bintang semesta. Saat api itu muncul, api itu menyelimuti sein lembah naga. Orang suci lembah naga meraung. Dia mengayunkan tombak naganya, dan sebuah retakan muncul, dan dia melarikan diri. Namun, ia masih terkena api. Salah satu lengannya terbakar menjadi abu, dan bekas hangus yang besar muncul di sekujur tubuhnya. Api yang mengerikan itu menyebabkan separuh tubuhnya terbakar. Ah! Teriakan memilukan terdengar, dan membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Semua orang melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Seorang sein level tiga terbakar sampai mati, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Warga lembah naga menjadi gila. Lebih tua. Mereka meraung dengan liar. Sebagian ingin mendekat, dan sebagian lagi menyemburkan air. Namun, air menguap menjadi kabut putih begitu mendekat. Beberapa orang yang ingin menolong pun ikut terbakar api amarahnya dan berteriak kesakitan. Untuk sesaat, tidak seorang pun berani bergerak maju. Ledakan. Pada saat ini, Lin Suan menyerang lagi. Dia melambaikan pagoda Sage Agung lagi, dan menghancurkannya ke depan. Senjata milik seorang Sage Agung itu mengerikan. Meskipun Lin Suan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya, namun senjata itu sudah sangat menakutkan. Bagaikan gunung jatuh dari langit, menghantam Sein Longgu hingga terjatuh ke tanah. Dengan suara ledakan, tubuhnya hancur menjadi tumpukan daging dan darah. Ah! Aku ingin kamu mati. Sein Longgu meraung dengan marah. Dia mulai membakar darah naganya, ingin melawan. Kau ingin aku mati? Anda tidak memiliki kesempatan. Sekarang, kau boleh pergi ke neraka demi aku. Lin Suan mencibir dan membuka pagoda Sage Agung lagi. Bola api bintang lainnya terbang keluar, dan kali ini, bola itu membakar abis Sein Lembah Naga. Orang suci Lembah Naga menjerit. Pada akhirnya, dia meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwanya. Namun, dia tidak bisa melarikan diri. Api bintang membakar jiwanya. Pada akhirnya, ia berubah menjadi abu dan berserakan di tanah. Seluruh dunia terdiam. Semua orang meludah, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mati. Seorang santo lapisan ketiga yang menghunus artefak suci dengan kekuatan tak terbatas terbakar sampai mati pada saat ini. 3.535 Semua orang tercengang. Mereka tidak percaya bahwa seorang Sage Surgawi tingkat ketiga yang bermartabat telah dikalahkan. Terlebih lagi, dia telah dimusnahkan sepenuhnya. Ini seperti cerita fantasi saja. Di kota Guntur Langit, orang bijak dari surga keempat juga tercengang. Wajahnya berubah dingin. Sejujurnya, dia sangat terkejut. Api macam apa yang dimiliki Ye Chen? Itu membuatnya merinding. Steri Sky Flame. Itulah Steri Sky Flame. Seseorang akhirnya berteriak. Apa? Api langit berbintang. Api dari dunia bawah tanah. Bagaimana dia bisa memilikinya? Teriakan terdengar satu demi satu. Pada saat ini, ekspresi semua orang berubah. Api langit berbintang. Itu adalah api yang bahkan para Saint kecil tidak berani mendekatinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Benar, sepertinya kalian cukup berpengetahuan. Itulah Steri Sky Flame. Lin Suan mencibir. Dia menatap sage lapisan surgawi keempat lagi. Bukankah kamu ingin menyerangku? Ayo, aku yang ambil. Sialan, wajah Sky Thunder sage berubah jelek. Bahkan Minor Science tidak berani menyentuh api itu. Apakah dia akan menghadapinya secara langsung? Sungguh lelucon. Meskipun dia kuat, dia bahkan belum mencapai alam Saint kecil. Dia tidak bisa menahan api itu. Dia sedang dilema. Sampah, kau tahu bahwa aku adalah seorang sage surgawi lapisan pertama dan lemah, jadi kau ingin menindasku. Sekarang setelah kamu tahu bahwa aku mempunyai api ilahi yang menentang surga, kamu tidak berani menyerangku. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi jika kau tidak menyerangku? Aku akan membiarkanmu merasakannya hari ini. Perasaan menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain. Tidakkah Anda suka bersikap angkuh dan berkuasa serta menggunakan kekuatan Anda untuk menghancurkan lawan? Baiklah, aku akan menggunakan api langit berbintang ini untuk menghancurkanmu. Aku akan membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Anak nakal sialan, beraninya kau. Sang bijak lapisan surgawi keempat meraung. Lin Suan mencibir. Kenapa aku tidak berani? Dia melambaikan tangannya dan membakar Lei Qianzong menjadi abu. Sayang sekali, si jenius dari alam astral kedua, Lei Qianzong, terbakar menjadi abu sebelum dia sempat berteriak. Yang lain menjadi gila. Apakah Lei Qianzong sudah mati? Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini terlalu tidak nyata, seperti mimpi. Pupil mata Sein Sky Thunder City mengerut. Beranikah kau membunuh adikku? Dia gila? Sangat gila. Lin Suan mencibir. Memangnya kenapa kalau aku membunuh adikmu? Aku tidak hanya akan membunuh adikmu, tapi aku juga akan membunuhmu. Dia sudah sangat marah. Baik Lei Qianzong maupun Sein lapisan keempat ini, mereka tidak pernah menaruh perhatian padanya dan ingin mengambil nyawanya sesuka hati. Bagaimana dia bisa berhati lembut? Dengan lambayan tangannya, pagoda Sage Agung terbuka. Api bintang yang mengerikan melesat keluar, luas dan tak terbatas saat menyapu ke depan. Tidak bagus, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Cepat mundur. Ekspresi Sage Level 4 berubah saat dia cepat-cepat mundur. Bocah, tunggu saja. Jika kau berani membunuh orang-orang di kota petir langitku, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Sang Petapa Langit keempat segera pergi. Dia bersiap untuk mencari kesempatan lain untuk bergerak. Weng! Tombak panjang turun dari langit, memotong jalan pihak lain. Dengan bunyi dentang, dia bertabrakan dengan tombak naga dan tubuhnya bergetar. Sialan! Artefak suci! Artefak suci lainnya! Tangan kiri Lin Suan memegang tombak naga, dan tangan kanannya memegang pagoda Sage Agung, mengendalikan api berbintang untuk mengejar Sang Santo. Adegan ini terlalu mengejutkan. Seorang Sage Level 4 ada di sini untuk menekan segalanya, tetapi sekarang dia dibunuh, ketakutan setengah mati. Dapat dikatakan tidak ada pintu di langit, tidak ada pintu di bumi. Adegan ini membuat semua orang panik. Pada akhirnya, dia dikelilingi oleh api dan akhirnya panik. Tidak! Aku mohon, ampuni nyawaku. Separuh tubuhnya sudah terbakar dan baru saja pulih. Namun, dia tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa memohon belas kasihan. Mengampuni nyawamu. Hahaha! Apa yang barusan aku dengar? Apakah ini kata-kata dari seorang Sage Level 4 yang agung dan perkasa? Bukankah kamu datang ke sini seperti dewa, ingin mengendalikan hidupku? Mengapa sekarang kau memohon belas kasihan? Lin Suan mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Jika kau bersikap seperti ini sejak awal, aku pasti tidak akan membunuhmu. Tapi sekarang, tidakkah kau pikir sudah terlambat? Sialan, aku akan bertarung denganmu. Sage Level 4 meraung, dan hukum petir yang tak berujung membakar tubuhnya. Dia menelan dua pil, dan darah di tubuhnya tampak terbakar juga. Energi petir yang mengerikan itu berubah menjadi pedang petir, yang dia pegang di tangannya. Itu. Pedang itu menebas, mengguncang langit dan bumi. Pada saat ini, kekuatan lawan setara dengan seorang Sage Level 5. Dapat dikatakan bahwa metode ini benar-benar menantang surga. Tapi lalu kenapa? Bahkan seorang bijak kecil pun takut pada api bintang, apalagi lawannya. Di dalam api neraka yang tak berujung, pedang dewa petir milik lawan langsung diselimuti dan terbakar hingga tak bersisa. Sage Level 4 dari Sky Thunder City juga terbakar abis. Wus, wus. Api bintang yang tersisa kembali ke pagoda Sage Agung. Lin Suan memegang pagoda Sage Agung di tangan kanannya dan tombak naga di tangan kirinya, menyapu ke segala arah. Siapa lagi yang ingin membelas Sky Thunder City? Orang-orang di sekitarnya terdiam, tidak berani berbicara. Untuk sesaat, keheningan itu menakutkan. Lin Suan mendengus, berbalik, dan pergi. Tunggu. Tiba-tiba, orang-orang di lembah naga berbicara. Lin Suan berhenti dan berbalik. Apakah kamu ingin mati? Merasakan aura Lin Suan, penduduk lembah naga tercengang dan tak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Baru setelah Lin Suan pergi mereka menyadari apa yang telah terjadi. Sial, dia telah mengambil artefak suci kita. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mengendalikan senjata suci kita? Orang-orang ini semua gila. Mereka ingin menghentikan Lin Suan dan meminta kembali senjata suci mereka, tetapi Lin Suan baru saja membunuh seorang Sage level 4. Niat membunuhnya terlalu kuat. Mereka tidak berani melawannya. Karena keraguan ini, senjata suci mereka diambil. Orang-orang dari klan 9 Netehbert, Istana Burung Vermillion, dan Istana 8 Desolate merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sky Thunder City telah kehilangan dua Sky Pride, Sky Pride level 3 dan Sage level 4. Itu benar-benar kejutan besar. Bagaimana mereka akan menjelaskannya? Lightning pasti akan marah. Saat itu, akan ada jutaan mayat dan ribuan mil darah. Tidak, aku harus menangkap anak itu dan membunuhnya. Benar sekali, memangnya kenapa kalau dia kuat? Ancamannya adalah api di tangannya. Selama aku bisa menghalangi api itu, aku bisa membunuhnya. Orang-orang ini tidak berhenti. Sebaliknya, mereka bersiap untuk mengirim lebih banyak ahli. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi seorang santo kecil sejati dari klan 9 Netehbert untuk muncul. Selain itu, Istana 8 Sunyi dan Istana Burung Merah masing-masing memiliki seorang santo kecil. Sebaliknya, Lembah Naga mengirimkan dua orang suci kecil. Mereka harus mengambil kembali senjata suci mereka. Tidak hanya itu, mereka juga ingin memotong linsuan menjadi beberapa bagian. Lima orang suci kecil berkumpul di Lembah Alkimia. Mereka siap untuk bergabung. Lima orang suci kecil yang bersatu padu merupakan sebuah kejadian besar yang membuat penduduk Lembah Alkimia menjadi gila. Kekuatan macam apa ini? Lima orang suci kecil yang bergabung pasti dapat menghancurkan segalanya. Tidak hanya itu saja, kali ini klan 9 Netehbert juga memberikan artefak suci, yakni botol air bening. Ini adalah senjata suci berjenis air. Kekuatannya sangat mengerikan, dan seharusnya dapat memblokir api langit berbintang. 3.536 Lima orang suci kecil, bersama dengan orang suci lainnya, membentuk pasukan. Kekuatan mereka cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati setiap orang. Para orang suci kecil dari Aula 8 kehancuran memegang piring 8 trigram dan meramal rahasia surga. Tak lama kemudian, mereka menemukan arah dan segera mengaktifkannya. Di sisi lain, Lin Suan pergi setelah membunuh Lei Qianzong dan orang suci lapisan surgawi keempat dari kota langit guntur. Setelah pergi, dia menghela nafas lega. Kali ini terlalu berbahaya. Bahkan seorang sein lapisan surgawi keempat telah muncul. Untungnya, dia punya kartu truf. Kalau tidak, tidak akan mudah baginya untuk lolos dari kejaran sein lapisan surgawi keempat. Kota petir langit, ya. Mata Lin Suan berkedip. Jika dia pergi ke alam astral kedua di masa depan, dia harus berhati-hati dengan kota suci ini. Pada saat yang sama, dia merasa penasaran. Fu Hongye dan kota Wushuang tampaknya merupakan eksistensi yang tidak lebih lemah dari kota guntur langit. Dia bertanya-tanya mengapa kota suci mengirim orang ke sini. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Mubai dan Meng Meng telah bertemu dengan Lin Suan. Mereka bertiga sedang beristirahat di pegunungan tersembunyi. Lalu apa yang terjadi? Mubai menggelengkan kepalanya. Dia tidak yakin. Dia berkata, Tuan Ola Lin, setelah masalah ini selesai, Anda harus menuju ke alam astral kedua. Alam astral kedua, Mata Lin Suan berkedip, itu masuk akal. Dia telah bertemu banyak orang di alam astral pertama. Musuh terkuatnya adalah musuh lamanya, Iblis besar. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Selain itu, ada juga Yan Nantian, yang juga merupakan lawan yang kuat. Jika dia tidak berhasil mencapai alam suci, sulit dikatakan siapa yang akan menang. Sekarang, dia sangat kuat. Dia memiliki banyak seni rahasia dan senjata suci. Di alam astral pertama, tidak ada jenius yang dapat dibandingkan dengannya di jalan bintang kuno. Sekarang, mereka yang bertarung dengannya adalah para ahli dari generasi yang lebih tua. Bahkan ada sein lapisan surgawi keempat. Oleh karena itu, sudah waktunya baginya untuk menuju alam astral kedua. Di alam astral kedua, Lei Qian Zong telah mencapai sein lapisan surgawi ketiga sebelum dia berusia seribu tahun. Dia dapat membayangkan bahwa ada lebih banyak sein dan jenius di dunia itu. Itulah tempat yang ingin ia tuju. Itu juga jalan bintang kuno yang harus ia lalui untuk menjadi penguasa agung. Saat dia sedang memikirkannya, Hei Shan mengirimkan transmisi suara. Lari, ada yang mengejar. Seseorang. Lin Suan tercengang. Hei Shan hanya akan memperingatkannya jika itu adalah musuh biasa, tetapi nada bicara Hei Shan sangat cemas saat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya orang ini. Oleh karena itu, Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia terus membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk formasi lima elemen dan menekannya ke tanah. Formasi lima elemen berisi auranya. Selain itu, ada cermin lima elemen di dalam formasi tersebut. Setelah selesai mengatur formasi, dia melambaikan tangannya dan membawa Mubai Meng bersamanya. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, mereka sepenuhnya menyembunyikan aura mereka. Tepat saat mereka pergi, kekosongan itu hancur, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya turun. Di antara mereka, lima di antaranya sangat kuat. Seolah-olah Tuhan Surgawi telah mengunci kehampaan, menyebabkan seluruh langit berbintang dalam radius 1 juta mil tenggelam dalam kegelapan. Tidak ada seorang pun, kelima sosok dewa itu menyapu pandangan mereka ke seluruh negeri, dan hukum langit dan bumi menari di udara. Mereka mengerutkan kening, salah satu dari mereka mengambil tindakan, langsung menghancurkan bumi yang luas itu, mengambil formasi lima elemen. Tampaknya dia telah ditemukan dan melarikan diri. Dia tidak bisa lepas dari kita. Dari kelihatannya, dia seharusnya sudah pergi belum lama ini. Ayo kita kejar dia. Kelima sosok orang suci kecil itu berkedip-kedip, lalu mereka melesat pergi, diikuti oleh para ahli lain di belakang mereka. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Di bagian lain dari kehampaan, Lin Suan dan yang lainnya menghela napas lega. Tiba-tiba, pupil mata Lin Suan mengecil. Apa yang telah terjadi? Mubai dan Meng-Meng tercengang. Formasi lima elemenku hancur dalam sekejap. Aku meninggalkan cermin di formasi itu, jadi aku bisa melihat apa yang terjadi di tempat itu. Apa yang Anda lihat? Mubai bingung. Dengan kekuatan Lin Suan, pemandangan seperti apa yang bisa membuatnya begitu terkejut? Saya melihat lima orang suci kecil dan lebih dari tiga puluh orang suci. Apa? Lima orang kudus kecil. Meng-Meng menghirup udara dingin, dan wajah Mubai menjadi gelap. Kekuatan mana yang berani mengirim begitu banyak orang suci kecil? Dia terlalu terkejut. Ketika seorang sein kecil datang, mereka akan lari ketakutan, apalagi lima sein kecil. Ini benar-benar pembunuhan satu arah. Istana Burung Vermillion, Istana Delapan Sunyi, Lembah Naga, dan Tim Sembilan Perenang telah bergandengan tangan. Suara Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Sialan, orang-orang ini masih belum menyerah. Ayo pergi, cepat tutupi aura kita. Lin Suan melarikan diri dengan cepat, karena dia merasa bahaya sudah dekat. Benar saja, kemanapun mereka melarikan diri, seseorang akan menemukan mereka. Jika bukan karena kemampuan ilahi spasial Lin Suan yang memungkinkannya lolos melalui kehampaan, mereka pasti sudah dikepung sejak lama. Setelah beberapa kali, Meng Meng dan Mubai merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Wajah Lin Suan menjadi lebih dingin. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa menemukan kita setiap saat? Seseorang pasti sedang menyimpulkan rahasia surgawi, menggunakan aura Anda untuk mengunci lokasi kita. Menyimpulkan rahasia surgawi, Lin Suan mengerutkan kening. Ini benar-benar metode yang mengerikan. Apakah ada cara untuk memutus rahasia surgawi? Lin Suan bertanya. Aku punya cara. Mubai mengeluarkan beberapa liontin giok dan memberikannya kepada Meng Meng dan Lin Suan. Lalu, dia memakainya pada dirinya sendiri. Ini adalah liontin giok kami yang dapat memotong rahasia surgawi. Bintang Langya adalah sekte yang menyimpulkan rahasia surgawi, jadi mereka pasti memiliki metode deduksi terbalik semacam ini. Benar saja, setelah mereka bertiga mengenakan liontin giok, kegelisahan di hati mereka seolah menghilang. Di sisi lain, lima orang suci kecil bergerak cepat. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti, dan yang lainnya juga berhenti. Apa yang terjadi? Mengapa mereka berhenti? Para orang suci kecil di lembah naga mengerutkan kening dan bertanya. Mereka adalah yang paling cemas. Aura pihak lain telah menghilang. Saint kecil dari Istana 8 Desolate mengerutkan kening. Dia juga seorang Saint kecil, dan dialah yang menyimpulkan lokasi linsuan. Tetapi sekarang, dia tidak dapat melakukannya lagi. Rahasia surgawi terputus, dan pihak lain seharusnya memiliki harta ajaib padanya. Sialan, mungkinkah kita bisa lolos tanpa dia? Mereka menggertakan gigi. Saint Longgu berkata agar kita mencobanya. Dia memiliki senjata suci kita, dan kita tidak percaya dia bisa menghapus tanda itu sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, kedua orang suci kecil lembah naga membentuk segel tangan untuk berkomunikasi dengan tombak naga. Di sisi lain, linsuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun, tak lama kemudian, linsuan mengerutkan kening lagi. Sialan, tombak naga itu telah berubah. Dia menyadari bahwa senjata suci yang didapatnya dari lembah naga bergetar hebat, seolah-olah hendak menembus kehampaan. Apa yang terjadi? Tanda jiwa telah terhapus. Senjata Saint berbeda dari senjata biasa. Hanya menghapus tanda jiwa saja tidak cukup. Beberapa senjata Saint memiliki jiwa dan kehidupannya sendiri. Beberapa telah dimurnikan oleh para orang suci selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan telah menyatu dengan darah mereka. Tidak semudah itu untuk menyingkirkannya. Hei San menyampaikan suaranya. 3537 Linsuan mengeluarkan tombak naga dan melemparkannya ke Menara Sage Agung. Biarkan Void Flame memurnikannya. Saat tombak naga itu memasuki Menara Sage Agung, tombak itu dilalap api. Kemudian, kabut berdarah memenuhi udara dan raungan naga yang menyakitkan pun terdengar. Linsuan mendengus. Dia menutup Menara Sage Agung dan melemparkan beberapa segel. Itu seharusnya sudah cukup. Seperti yang diharapkan, kedua orang suci kecil lembah naga itu mengutuk. Mereka tidak bisa lagi merasakan hubungan senjata suci. Hal ini membuat mereka sangat tertekan. Kelima orang suci kecil tampak ngurung. Namun, mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka bersiap untuk berpisah dan melakukan pencarian menyeluruh. Setiap orang suci kecil memimpin satu tim dan berangkat dengan cepat. Kelima orang suci kecil saling terhubung dan dapat berteleportasi kapan saja. Dengan cara ini, mereka dapat mencakup wilayah yang luas. Linsuan untuk sementara waktu keluar dari bahaya. Mubai berkata, Tuan Lin, mengapa kita tidak kembali ke bintang langya? Ya, di luar terlalu berbahaya. Selain itu, sepertinya ada pergerakan besar di alam bintang kedua. Lebih baik kembali saja. Linsuan mengangguk. Dia merasa sudah waktunya untuk kembali. Namun, dia berkata, aku bisa kembali, tetapi tidak sekarang. Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Orang-orang itu masih berani membunuhku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Tuan Lin, jangan impulsif. Mereka adalah lima orang suci kecil. Meskipun Anda memiliki nyala api yang aneh, mereka pasti punya cara untuk menghadapi Anda karena mereka berani mengejar Anda. Jangan khawatir, aku tidak akan bertarung dengan mereka. Aku tidak bisa membunuh lima orang suci kecil, tapi bagaimana dengan orang suci lainnya? Ini bukan pertama kalinya mereka mengejarku. Aku akan memberi tahu mereka harga yang harus dibayar jika membunuhku. Setelah itu, Linsuan mengungkapkan rencananya kepada yang lain. Keduanya terkesiap. Rencana Linsuan sederhana. Mereka akan terbagi menjadi dua tim. Meng-Meng dan Mubai akan berada dalam satu tim. Mereka akan menuju ke sarang orang-orang ini. Dengan kata lain, mereka akan melancarkan serangan diam-diam di dasar lembah alkimia. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan diam-diam dengan kekuatan mereka. Mereka tidak dapat mengalahkan begitu banyak Sein. Linsuan tidak berencana untuk membiarkan mereka bertarung. Sebaliknya, ia berencana untuk membiarkan mereka menggunakan Void Flame untuk melancarkan serangan diam-diam. Adapun dia, dia tinggal di sini untuk berurusan dengan tim pemburu. Api langit berbintang sangat mengerikan. Kecuali itu adalah artefak suci, mustahil untuk menahannya. Linsuan saat ini memiliki tiga artefak Sein, Pagoda Sage Agung, Tombak Penghancur Agung, dan Tombak Naga ini. Di antara keduanya, Tombak Hancuran Besar dan Tombak Naga merupakan senjata ofensif yang tidak dapat menahan api. Dia tidak bisa memberikan Pagoda Sage Agung kepada mereka berdua, jadi dia memutuskan untuk menggunakan tiga artefak Sage setengah langkah. Kemudian, dia menggunakan kipedang berbentuk naganya sendiri untuk menyegelnya sehingga dapat menampung Void Fire. Dia mengujinya dan menemukan bahwa ketiga alat Half-Sane ini dapat disimpan sementara. Dengan kata lain, alat-alat tersebut hanya dapat digunakan satu kali. Ia juga dapat menyimpan Void Space, tetapi hanya dapat disimpan selama tiga hari. Setelah tiga hari, tiga alat kuasa Sage tidak akan mampu menahan kekuatan api dan akan langsung retak. Namun, tiga hari sudah cukup bagi Meng Meng dan Mubai. Oleh karena itu, Lin Suan mulai bersiap untuk menggunakan tiga artefak kuasa Sein. Senjata-senjata itu diciptakan oleh Ras Sembilan Neteh Bar, dan Lin Suan memperolehnya dari Sein pihak lain. Saat ini, dia telah mengisi senjata setengah bijak itu dengan kipedang berbentuk naga miliknya. Ini setara dengan memiliki lapisan pertahanan tambahan. Setelah selesai, dia membuka pagoda Sage Agung dan menuangkan sedikit Void Fire ke dalamnya. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Mubai dan Meng Meng. Mubai dan Meng Meng tidak berani membuang waktu, jadi mereka segera terbang menuju dataran api emas. Setelah mereka benar-benar pergi, Lin Suan memulai rencananya. Dia membentuk formasi dan meletakkannya di kehampaan. Kemudian, dia melepaskan seutaskinya dan bersembunyi di kehampaan untuk melarikan diri. Benar saja, Sein kecil Istana Delapan Angin segera menyadarinya. Dia segera memanggil empat Sein kecil lainnya untuk mengejarnya. Dia bahkan memimpin. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat itu, tetapi ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di sana. Selain itu, mereka menemukan formasi lain. Brengsek. Delapan orang suci kecil memecah formasi itu dengan serangan telapak tangan dan meneruskan penjelajahan dengan delapan trigram. Di sisi lain, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Formasi itu hancur. Formasinya tidak hanya memungkinkan dia melihat pemandangan di kejauhan dengan jelas, tetapi juga dapat digunakan untuk menandai orang-orang ini setelah formasinya rusak. Meskipun dia tidak tahu teknik ramalan, dia bisa menggunakan formasi untuk menandai lokasi orang-orang ini. Sekarang setelah dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi, orang-orang ini seperti lampu terang di malam yang gelap. Huh, karena kau ingin memburuku, kau harus menanggung amukanku. Lin Suan membuka telapak tangannya dan lima hukum unsur berkumpul, membentuk busur bintang lima. Dia memegang busur di tangannya. Dia menaruh busur di tangan kanannya, dan kipedang berbentuk naga berubah menjadi anak panah. Kemudian, dia menggunakan alat suci setengah langkah dan kipedang berbentuk naga untuk menciptakan alat terlarang yang membawa void fire dan meletakkannya di kipedang. Dia menarik busur dan melepaskan anak panah. Anak panah itu menari-nari di angkasa, menembus kehampaan dengan kecepatan tinggi. Target Lin Suan adalah orang suci kecil yang telah ditandainya sebelumnya. Di kejauhan, sein kecil Istana Delapan Angin sedang melakukan ramalan. Di sampingnya ada sembilan sein kecil, dan mereka juga melihat sekeliling. Tiba-tiba, seseorang berseru. Energi dahsyat melesat ke arah mereka. Sangat tajam. Apa itu? Orang-orang ini merasakannya, terutama para orang suci kecil dari Istana Delapan Angin. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Kekosongan di kejauhan terkoyak. Sinar cahaya yang tampak seperti bintang jatuh melesat melintasi langit, membelah kekosongan sejauh sejuta mil. Ia datang untuk kita, seru para orang suci kecil. Sein kecil dari Istana Delapan Angin juga mendengus dingin. Bodoh! Dia mengangkat tangannya dan melemparkan telapak tangan ke depan. Dengan suara ledakan, telapak tangan itu beradu dengan kipedang, menghancurkan pedang tujuh. Tidak hanya itu, alat suci yang melekat pada pedang kipedang juga hancur. Void Fire di dalamnya langsung terbang keluar. Dengan suara ledakan, ia menyebar ke segala arah. Telapak cahaya itu langsung tertusuk, dan para orang suci kecil di bawah pun ikut berteriak kesakitan. Mereka tersentuh oleh Void Fire, dan tubuh mereka langsung tertusuk. Api langsung membakar tubuh mereka. Tidak bagus, itu Void Fire. Sialan, itu anak kecil. Sesaat, jeritan dan ratapan terdengar di mana-mana. Sein kecil dari Istana Delapan Angin juga terkena api itu. Dia berteriak dingin, dan hukum-hukum di tubuhnya membentuk semburan yang mengerikan untuk menahan api itu. Sungguh menakutkan. Aku tidak bisa memadamkan api dalam waktu singkat. Si orang suci kecil terkejut. Kekuatannya begitu mengerikan hingga ia dapat membunuh seorang sein kecil dalam sekejap mata. Namun sekarang, ia tidak dapat memadamkan api itu dengan mudah. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Void Fire. Namun pada akhirnya, dia masih berhasil memadamkannya. Karena tidak banyak Void Fire. Meskipun dia mampu menahannya, para sage di belakangnya tidak mampu melakukannya. Empat orang santo kecil langsung terbakar hingga tewas, dan tiga di antaranya terluka. Dua orang lainnya juga terkena dampaknya dan mereka tampak sangat menderita. Pemandangan itu sangat tragis. Bisa dikatakan banyak sekali korban yang jatuh. 3.538 Dalam sekejap, begitu banyak dari mereka yang terbunuh. Dapat dikatakan bahwa korbannya sangat banyak. Orang suci kecil dari Istana Angin 8 langsung murka. Berengsek. Cahaya dingin keluar dari matanya. Energi mengerikan membombardir ruang jutaan mil. Namun, Lin Suan sudah pergi, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan posisinya. Hal ini membuatnya marah. Tak lama kemudian, empat orang suci kecil lainnya tiba bersama anak buah mereka. Namun, saat mereka melihat pemandangan itu, wajah mereka menjadi sangat buruk. Sialan, anak itu punya api yang mengerikan di tangannya. Dia menipu kita. Kita harus berhati-hati. Aku kira dia tidak akan terlalu jauh dari kita. Ayo kita lakukan dengan cepat. Orang-orang itu berangkat lagi, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian jeritan menyedihkan. Setiap kali mereka menangkap jejak Lin Suan, mereka akan menemukan sebuah formasi. Terkadang, formasi itu akan retak, dan terkadang, akan terbakar. Kadang-kadang, anak panah yang mengerikan akan terbang dari jauh, membawa api langit yang mengerikan, dan meledak, membuat mereka sangat menderita. Kecuali lima orang suci kecil, yang lainnya kurang lebih terluka. Begitu mereka melancarkan pertahanan, mengeluarkan senjata suci, dan bahkan mengeluarkan botol air bening, Lin Suan tampaknya menghilang secara misterius. Hal ini membuat mereka menggertakkan gigi karena marah. Mereka tidak bisa selalu dalam keadaan defensif. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Lagipula, akan sangat memalukan jika hal itu sampai tersebar. Dengan begitu banyak orang suci kecil dan lebih dari 30 orang suci kecil, mereka ditipu oleh seorang kultifator surga pertama. Namun, begitu mereka mengejar, mereka akan diancam oleh api langit. Jumlah orang suci kecil di tangan mereka semakin berkurang. Banyak dari mereka yang langsung terbakar menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa itu sangat menyedihkan. Di sisi lain, dua orang suci kecil, Mengmeng dan Mubai, dengan cepat kembali ke lembah alkimia. Mereka menemukan markas orang-orang ini dan melemparkan tiga senjata terlarang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah senjata terlarang itu retak, mereka berubah menjadi api yang mengerikan, membuat orang-orang itu berteriak. Ah, siapa yang berani menyerang kita secara diam-diam? Hancurkan dia menjadi beberapa bagian. Tidak, sial, cepat mundur. Ini adalah api langit. Apa, api langit? Mungkinkah orang itu kembali? Sialan, bukankah kelima orang suci kecil bergabung untuk memburunya? Bagaimana dia bisa kembali? Untuk sesaat, base camp dipenuhi teriakan, kegilaan, dan raungan kemarahan. Tapi Menghuan dan Mubai sudah pergi. Kebakaran itu datang begitu tiba-tiba dan mereka sama sekali tidak siap. Apalagi apinya sangat besar, sehingga kerugiannya pun semakin besar. Seluruh lembah alkimia gempar untuk sementara waktu. Tidak seorang pun menyangka bahwa klan Jiwyu, aliansi dari begitu banyak sekte yang kuat, akan tetap berakhir seperti ini. Di sisi lain, lima orang suci kecil dan sepuluh orang suci yang tersisa telah mengejarnya selama tiga hari tiga malam, tetapi tidak berhasil. Mereka hanya bisa kembali. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lebih dari dua puluh sage telah tumbang. Jika ini terus berlanjut, sage yang tersisa mungkin akan tumbang juga. Pada akhirnya, hanya lima komandan yang tersisa. Hal ini membuat hati mereka berdarah. Mereka hanya bisa kembali dan membuat rencana lebih lanjut. Namun, saat mereka kembali ke base camp, mereka malah semakin terkejut. Mereka sama sekali tidak percaya. Base camp yang awalnya mewah dan megah kini telah hancur total. Teriakan kesakitan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di sekitarnya. Semuanya penuh luka dan hangus menghitam. Bahkan tercium bau daging panggang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang itu meraung dengan gila. Elder, ini gawat. Anak itu menyelinap ke arah kita. Dia menyerang kami dengan api astral. Banyak dari kami tidak berhasil melarikan diri sama sekali dan terbakar menjadi abu. Orang-orang itu hampir menangis saat berbicara. Itu memang benar. Hampir setengah dari mereka terbakar menjadi abu, dan sisanya mengalami luka-luka. Apa? Anak itu menyelinap ke arahmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Santo Wuzun juga tercengang. Bukankah kita mengejar anak itu selama ini? Bukankah anak itu berurusan dengan kita selama ini? Bagaimana dia masih bisa datang dan menyerang base camp kita? Sialan? Apakah anak itu menggunakan klon? Mereka tidak tahu tentang hal ini, tetapi mereka begitu marah sampai-sampai mereka hampir muntah darah. Pertempuran ini merupakan kekalahan total. Base camp mereka diserang, dan setengah dari ahli mereka terbunuh. Tim yang mereka bawa memiliki lima little saint yang masih utuh, tetapi mereka kehilangan lebih dari 20 saint. Selain itu, 10 orang suci yang tersisa juga terluka. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menderita kekalahan telak. Ketika yang lain mendengar berita itu, terjadi kegemparan. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh lembah alkimia dan bahkan ke planet alkimia. Seluruh dunia gempar. Mereka tercengang. Siapa sebenarnya orang itu? Bagaimana dia bisa bermain-main dengan begitu banyak keluarga dan sekte besar? Sialan? Ini terlalu sial. Si saint kecil dari klan Nethebert meraum dengan gila. Ini adalah wilayah mereka, dan sekarang mereka ditampar dengan kejam. Terlebih lagi, fondasi mereka akan segera dihancurkan. Ini tak tertahankan. Oleh karena itu, ia segera memimpin orang-orangnya untuk mengejar anak itu. Seluruh dunia dimobilisasi oleh klan Nethebert. Tidak ada cara lain. Klan Nethebert juga merupakan penguasa di dunia ini. Untuk sesaat, dunia alkimia tersegel. Di sisi lain, Meng Mubai kembali dengan senyum lebar dan bertemu dengan Lin Suan. Ketiganya langsung tertawa ketika membicarakan situasi tersebut. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan Starworld, mereka dihentikan oleh seseorang. Kedua belah pihak bertempur dalam pertempuran yang hebat. Ketika para ahli klan Nethebert tiba, Lin Suan langsung marah. Meskipun fosil hidup klan Nethebert membantunya mengembangkan Black Earth, ia juga memberi mereka rentang hidup seratus tahun. Itu adalah perdagangan yang adil. Selain itu, tidak ada kontak lainnya. Namun, klan Nethebert telah berpartisipasi dalam perburuannya. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyinggung perasaannya. Akan tetapi, ia tidak secara khusus menargetkan klan Nethebert. Namun sekarang, klan Nethebert berani menghentikannya. Hal ini benar-benar membuat Lin Suan marah dan menantang batas akhir Lin Suan. Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak menahan diri lagi. Pertempuran hebat pun terjadi. Pertempuran itu sangat mengerikan. Pada akhirnya, Lin Suan mengaktifkan tubuh ilahinya dan bahkan menggunakan tombak penghancur besar. Dia membunuh ke segala arah, menyebabkan klan Nethebert ketakutan. Baru pada saat itulah dia meninggalkan dunia ini. Klan Nethebert menderita kerugian besar. Berita itu pun dikirim kembali. Ketika orang-orang istana burung Vermillion dan Lembah Naga mengetahui situasi tersebut, wajah mereka menjadi jelek. Sialan, itu anak itu. Dia benar-benar datang ke sini. Pergi dan bunuh dia. Mereka semua gila. Mereka selalu mengira Lin Suan ada di bintang langya dan tidak keluar. Mereka tidak menyangka dia tidak hanya keluar, tetapi juga membunuh begitu banyak orang mereka. Mereka tidak dapat menanggungnya. Dalam sekejap, pasukan itu dengan gila-gilaan mengejar ke arah bintang langya. Pada saat yang sama, mereka menghubungi para ahli di sekitar bintang langya dan bersiap untuk mencegat. Dapat dikatakan bahwa ada harimau di depan dan serigala di belakang. Lin Suan dan yang lainnya sekali lagi dalam bahaya. Bintang langya tidak bisa dianggap remeh. Mubai sudah menghubungi mereka saat mereka sudah dekat. Mereka langsung berteleportasi ke bintang langya. Kembalinya Lin Suan membuat langya star bisa bernapas lega. Kebanggaan langit yang begitu penting tidak bisa dibiarkan mati. Pada saat yang sama, orang-orang dari Istana Burung Vermillion dan Istana Angin 8 dari Bintang Alkimia tiba. Mereka bertemu dengan tentara di sekitarnya dan memutuskan untuk segera menyerang. Kali ini, mereka harus mengalahkan langya star dan menangkap pihak lain. 3.539 Mereka ingin menyerang dengan cepat, tetapi halaman belakang rumah mereka terbakar. Berita mulai menyebar dari dunia mereka. Mereka telah mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung bintang langya, tetapi markas mereka telah disergap. Mereka telah menderita kerugian besar. Sialan, orang-orang ini menggertakkan gigi mereka, terutama Istana Burung Vermillion. Mereka mendengar bahwa banyak istana dan wilayah mereka telah dihancurkan. Mereka sangat marah hingga ingin muntah darah. Siapakah yang melakukannya? Para orang suci itu meraung dengan gila. Mereka yang datang melapor dengan cepat berlutut di kehampaan dan berkata, beberapa dari mereka berasal dari kekuatan lawan, dan beberapa adalah ahli dari bintang langya. Apakah orang suci langya datang untuk menyergap mereka? Bintang langya, orang-orang ini menatap bintang di depan mereka dan menggertakkan gigi. Tetua, apa yang harus kami lakukan? Orang-orang itu bertanya. Untuk sesaat, para orang suci itu semua berpikir. Bagaimana dengan ini? Mari kita kirim sekelompok orang kembali untuk menyelesaikan masalah kita. Setelah itu, kita akan mengarahkan ujung tombak kita dan menyerang bintang langya. Ya, benar, kita harus menyerang bintang langya. Serangan diam-diam mereka terhadap markas kami adalah untuk memancing kami keluar dari markas, tetapi kami tidak akan membiarkan rencana mereka berhasil. Orang-orang di istana delapan sepi dan lembah naga menggertakkan giginya. Mereka mengirim sekelompok orang kembali untuk meredakan kekacauan, sementara sisanya tetap tinggal untuk menjaga tempat itu. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega ketika mereka kembali ke bintang langya. Kali ini benar-benar berbahaya. Meng-Meng dan Mubai masih menyimpan rasa takut di hati mereka. Bagaimanapun, mereka dikejar oleh lima orang suci kecil. Ini mungkin satu-satunya saat mereka akan mengalaminya dalam hidup mereka. Lin Suan kembali ke istana ke-delapan untuk beristirahat. Banyak orang keluar dari istana ke-delapan. Di antara mereka, Iblis Utara, saudara perempuannya, dan Naga Merah keluar. Naga Merah dan Iblis Utara telah menerobos ke alam suci. Mereka berdua sangat bahagia. Nak, kau akhirnya kembali. Ayo, 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 mari kita bertarung selama 300 ronde. Aku juga seorang sein sekarang. Hebat, Lin Suan juga sangat gembira dengan terobosan mereka berdua. Keduanya adalah rekan pentingnya. Oleh karena itu, dia tentu saja senang melihat kekuatan mereka meningkat. Berdengung. Di langit, awan gelap bergulung-gulung, dan beberapa sosok muncul. Salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak, Lin Suan si pendosa, berlututlah dan terima hukumanmu. Suara ini mengejutkan semua orang di istana ke-delapan. Meng-Meng dan Mubai juga tercengang. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain. Sein. Dia menyadari bahwa orang-orang ini berasal dari Aula Ketiga. Orang-orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Dia pernah berselisih dengan orang-orang dari Aula Ketiga sebelumnya. Dia tidak menyangka orang-orang ini masih berani datang. Seketika, dia tertawa dingin. Oh, apa salahku? Nak, jangan coba-coba membantah. Beranikah kau mengatakan bahwa pasukan sein yang mengerikan di luar sana tidak ada hubungannya denganmu? Orang-orang ini semua dibujuk ke sini olehmu. Kau telah menyerahkan bintang langyaku ke dalam kutukan abadi. Atas kejahatanmu, atas kejahatanmu, atas kejahatanmu. Benar sekali, mengapa saya tidak membawa Anda ke Langya Star? Apakah Anda mengatakan Anda tidak bersalah? Jika Anda masih punya hati nurani, lebih baik Anda pergi dengan patuh dan mengikuti orang-orang itu. Jangan libatkan bintang Langya kami. Ya, benar. Atau Anda dapat menyerahkan warisan Kaisar Agung dan membiarkan saudara Langya mengolahnya. Hanya dengan begitu ia akan mampu melawan musuh. Suara lain terdengar. Sialan. Orang-orang ini terlalu hina. Naga merah menggertakkan giginya. Wajah Iblis Utara juga dingin. Lin Suan tertawa. Warisan Kaisar Agung. Sepertinya kalian masih menginginkan warisan Kaisar Agung. Apakah kalian akan menyerangku? Kami tidak menginginkan warisan Kaisar Agung. Kami hanya ingin warisan Kaisar Agung digunakan secara maksimal. Benda itu mungkin tidak berguna di tanganmu. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya dan membiarkan seluruh fraksi Langya mempelajarinya? Benar sekali. Itu adalah warisan Kaisar Agung. Mengapa kamu menginginkannya untuk dirimu sendiri? Mata orang-orang istana ketiga memerah. Lalu apa hak anda untuk melihatnya? Apa hubungan warisan Kaisar Agung dengan anda? Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki warisan Kaisar Agung? Kami akan tahu apakah anda memilikinya atau tidak setelah kami mencarinya. Banyak orang maju ke depan seperti awan hitam. Beranikah kamu menyerang kami? Meng-Meng berteriak. Dia sudah menganggap dirinya sebagai anggota istana ke-8. Setan Utara dan Naga Merah juga menonjol. Wajah Mubai menjadi gelap. Istana ketiga masih belum menyerah. Tidak apa-apa jika kau tidak ingin menyerahkan warisan Kaisar Agung. Kalau begitu biarkan anak ini pergi sendiri dan buatlah garis pemisah antara dia dan bintang Langya. Kami tidak akan menanggung akibat apapun atas dia. Orang-orang itu bersorak. Lin Suan tertawa dingin. Jadi istana ketiga begitu pengecut dan takut mati. Nak, apa yang kau katakan? Orang-orang di istana ketiga langsung marah. Lin Suan tertawa dingin. Aku bilang kalian pengecut. Apa aku salah? Master istana Langya belum mengatakan apapun tentang ini dan istana ketiga muncul. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak pengecut? Benar sekali. Istana ketiga, jangan berlebihan. Mubai keluar. Karena Lin Suan telah memutuskan untuk bergabung dengan Langya Star, kita harus tetap bersatu. Kita tidak bisa menyerah padanya saat ini. Mubai, kamu sudah gila. Meskipun anak ini sangat berbakat dan masa depannya tidak terbatas. Itu kalau dia bisa bertahan hidup. Sekarang setelah ada pasukan yang begitu besar, istana burung Vermilion, istana angin delapan, dan kekuatan lain telah bergabung, bisakah kita menghentikan mereka? Kita dapat menghentikan satu atau dua di antaranya, tetapi bagaimana kita akan melawan enam sekte utama bersama-sama? Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami telah mengirim orang untuk menyerang markas mereka. Kami akan segera mendapatkan kabar terbaru. Kata Mubai. Namun, istana ketiga masih enggan menyerah. Jadi apa? Kita ganggu saja mereka sebentar. Mereka pasti akan menyerang kita nanti. Siapa yang dapat menghentikan mereka saat itu? Orang suci Mubai terdiam sesaat. Karena dia tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menghentikan serangan dari begitu banyak sekte. Saya bisa menghentikan mereka. Pada saat ini, Lin Suan membuka mulutnya. Suaranya tegas dan tegas. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, Meng-Meng dan yang lainnya tercengang. Sejujurnya, mereka tidak menyangka Lin Suan akan berbicara saat ini. Di langit, penduduk istana ketiga tertawa. Anda dapat menghentikan mereka. Nak, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kau sungguh-sungguh mengira dirimu adalah Kaisar Agung? Seberapapun berbakatnya kamu, itu hanya di kalangan generasi muda. Lagipula, kamu berjuang sendirian. Tahukah kamu apa yang terjadi di luar sana? Tahukah Anda ada berapa jumlah orang bijak? Bahkan ada banyak scene kecil. Bisakah kamu menghentikan mereka? Lucu sekali. Orang-orang di istana ketiga mencibir. Mereka sama sekali tidak mempercayainya. Lin Suan tampak serius. Jika aku bilang aku bisa menghentikan mereka, maka aku bisa menghentikan mereka. Masalah ini memang disebabkan olehku. Aku akan bertanggung jawab. Apakah menurutmu aku takut mati seperti orang-orang di istana ketiga? Anak baik, kamu benar-benar tajam lidahnya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikan mereka. Orang-orang di istana ketiga mencibir. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan pergi. 3.540 Hall Master Lin, jangan khawatir. Kita akan bicarakan ini dengan Palace Master. Saat waktunya tiba, Langya Star akan bertahan bersama. Lin Suan, kepala istana, lalu berkata, jangan khawatir. Aku sudah mengatakan bahwa karena masalah ini dimulai karena aku. Aku akan bertanggung jawab. Jika saatnya tiba, Anda hanya perlu membantu dari samping. Apa? Meng-Meng dan Mubai tercengang. Mereka mengira Lin Suan mengatakan itu hanya untuk membuat Mara Aola ketiga. Namun sekarang, tampaknya dia benar-benar ingin mengambil tindakan. Jika sebelumnya, mereka tidak akan percaya. Namun kali ini, mereka mengikuti Lin Suan dan mengalami banyak hal. Mereka bahkan melihat lima orang suci kecil dan sekelompok orang suci dipermainkan olehnya. Mereka tahu bahwa Lin Suan mungkin benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Baiklah, tidak ada waktu lagi. Aku akan bicara dengan kepala istana terlebih dahulu. Mubai pergi dan Meng-Meng terus tinggal di Aola Kedelapan. Nak, kau bilang kau punya cara. Apa itu? Naga Merah bertanya setelah mereka kembali. Tentu saja, untuk membentuk formasi dan menambahkan api di tanganku. Pembentukan dan nyala api. Nak, kau tidak sedang membualkan. Anda tidak dapat mengalahkan saya dalam hal formasi. Saya bahkan tidak dapat memikirkan formasi untuk melawan orang-orang itu. Lalu, apa sih nyala api yang sedang kamu bicarakan? Sembilan matahari, api ilahi. Namun mata apimu tidak dapat melawan begitu banyak orang suci. Rufian Dragon, seorang sarjana yang telah pergi selama tiga hari harus dipandang dengan mata baru. Aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Lin Suan tersenyum. Dia melambaikan tangannya, keluar dari Aola, dan melepaskan jejak api. Naga merah terkejut dan segera mundur. Ya ampun, api macam apa ini? Dia merasakan ancaman besar. Meskipun dia baru saja menerobos, dia sudah menjadi sein lapisan pertama. Dengan kemampuan klan naga dan kekuatan garis keturunannya, dia bisa melawan mereka yang lebih kuat darinya. Namun saat berhadapan dengan api itu, dia sama sekali tidak dapat bertahan. Apakah Anda mempercayai saya sekarang? Ini disebut api langit berbintang semesta. Aku mendapatkannya di dunia lain. Bahkan orang suci kecil tidak berani melawan api ini. Kalau jumlahnya cukup, tidak akan jadi masalah untuk membakar orang suci kecil sampai mati. Saya punya banyak api seperti itu sekarang. Wah, dahsyat sekali. Naga merah menelan ludahnya. Dia bertanya, bagaimana dengan formasi susunan? Formasi susunan seperti apa yang akan Anda gunakan? Mungkinkah Anda juga menemukan formasi susunan kuno di luar? Naga ilahi pelangi gelap sangat bingung. Sebagai seorang ahli dalam formasi susunan, sebagian besar formasi susunan Lin Suan telah diajarkan olehnya. Mungkinkah setelah tidak melihatnya selama beberapa hari, pencapaian anak ini dalam formasi susunan telah melampaui dirinya. Mengenai formasi, aku harus bertanya padanya. Black Mountain, apakah yang kau katakan tadi benar? Siapakah Black Mountain? Apa-apaan ini? Sang naga merah tertegun dan mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melihat gumpalan asap hitam keluar dari liontin di leher Lin Suan dan berubah menjadi sosok yang kabur. Dia sangat terkejut. Ada sesuatu di sini. Energi iblis yang mengerikan. Saat dia merasakan aura pihak lain, dia sangat terkejut. Heisan berkata, Tentu saja, kamu masih tidak percaya padaku. Sambil berbicara, dia menatap naga merah. Sungguh garis keturunan yang mengerikan dari jalan naga. Dia juga sangat terkejut dengan aura dan garis keturunan naga merah. Naga merah itu melompat dan menunjuk ke sosok hitam itu. Nak, apa ini? Lin Suan menjelaskan secara singkat pengalamannya sebelumnya. Naga merah sangat terkejut. Maksudmu dia adalah sisa jiwa dari seorang sage tertinggi. Seketika dia menarik nafas dingin. Dia tahu bahwa para sage tertinggi sangatlah kuat. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi kaisar agung. Mereka adalah eksistensi yang berada di puncak alam bijak. Meskipun jiwa yang tersisa seperti itu mungkin tidak mampu mengerahkan banyak kekuatannya, pengalaman dan formasi susunan di tangannya jelas berada di luar imajinasi. Tidak heran Lin Suan begitu percaya diri. Ternyata dia memiliki jiwa yang tersisa di tangannya. Mata naga merah menyala. Dalam hal ini, formasi susunan di tangannya sangat indah. Hahaha, benhuang kaya. Dia sangat bersemangat. Black Mountain berkata, Little Red, aku tidak berjanji untuk mengajarimu formasi susunan. Kau Little Red, seluruh keluargamu adalah Little Red. Naga merah sangat marah hingga wajahnya memerah. Kau harus memanggilku dewa naga sage yang agung. Apa-apaan itu Little Red? Baiklah, kalian berdua berhenti main-main. Mari kita selesaikan formasi susunannya terlebih dahulu. Juga, Black Mountain, jangan remehkan orang ini. Meskipun Ruzilong biasanya tidak bisa diandalkan, dia sangat bisa diandalkan dalam hal formasi susunan. Lin Suan mengganti topik pembicaraan dan bertanya, formasi susunan apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah kau pernah mendengar tentang Saint Slying Array? Tanya Black Mountain secara misterius. Lin Suan tercengang. Naga merah memang melompat keluar. Sial, formasi susunan macam apa yang kau tahu? Kamu tahu. Lin Suan terkejut. Naga merah berkata, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Itu terlalu terkenal. Ini adalah formasi susunan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Itu adalah susunan pembunuh yang terkenal di antara susunan kuno. Ada desas-desus bahwa seseorang menggunakan formasi susunan ini untuk membunuh banyak sage. Pertempuran itu benar-benar menggemparkan. Ribuan dunia ketakutan. Naga merah tua itu memberitahu Lin Suan tentang legenda yang diketahuinya. Lin Suan menghirup udara dingin setelah mendengarnya. Ternyata pada zaman dahulu kala ada seorang bijak. Entah karena alasan apa, dia telah memprovokasi banyak musuh, dan dia telah memperoleh Sein Slaing Arrai. Dia telah menghabiskan 500 tahun untuk mendirikan formasi pembantaian suci untuk memikat semua musuhnya ke sini. Selama bertahun-tahun, musuh-musuhnya telah menyinggung banyak sekte besar. Oleh karena itu, para sage ada di mana-mana. Pada dasarnya, mereka dapat membunuhnya dengan serangan biasa. Namun dalam pertempuran itu, sepuluh sekte besar datang. Banyak sekali orang bijak yang terbunuh oleh Arrai pembunuh orang suci. Sepuluh sekte besar mengalami kemunduran. Seseorang dapat membayangkan betapa mengerikannya formasi susunan yang dapat membunuh para bijak dari sepuluh sekte besar. Lin Suan tersentak setelah mendengarnya. Namun, dia mengerutkan kening. Menurut rumor, pihak lain menggunakan 500 tahun. Bagaimana kita bisa punya begitu banyak waktu? Nah, jangan khawatir. Menurut rumor, sepuluh sekte besar muncul dengan kekuatan penuh. Itulah sebabnya mereka menggunakan waktu 500 tahun untuk menyiapkan formasi susunan. Sekarang, kita hanya menghadapi enam sekte besar, dan hanya sebagian dari enam sekte besar. Jadi, situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan Lil, Red dan saya, dua orang ahli formasi susunan, kami pasti bisa mempercepat banyak hal. Lagipula, bukankah kamu masih memiliki Sterry Fire? Jika Anda memadukan Sterry Fire ke dalam Saints Lying Array, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada dasarnya, kita dapat menyelesaikan Saints Lying Array sederhana dalam tiga bulan. Meski tidak sebanding dengan yang berusia 500 tahun, itu seharusnya cukup untuk membunuh orang-orang itu. Selanjutnya, Black Mountain dan Crimson Dragon mulai menyiapkan formasi susunan. Lin Suan menyediakan api berbintang. Sedangkan untuk berbagai material yang dibutuhkan untuk menyiapkan formasi susunan, semuanya disediakan oleh bintang langya. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Formasi pembunuh suci telah disiapkan. Di luar, orang-orang itu bergerak lagi. Mereka telah menenangkan api di halaman belakang rumah mereka dan siap menyerang bintang langya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!